Oke, selamat datang kembali di video RC Vios Limo Hanya otomotif yang mempersatukan kita Oke, kali ini saya akan nge-review mobil Vios Gen 3 Tahunnya ini adalah tahun 2015 Nah, mobil ini Vios Gen 3 tahun 2015 Pesenan dari Bapak Hans Oke, nah mobil ini pertama kali RC Vios Limo jual yang tahun 2015 Kemarin kemarin, 2013, sudah, 2014, sudah Dan dapat challenge untuk menjual tahun 2015 Ternyata bisa, dan laku Oke, mobil ini tahun 2015 Oke, jangan lupa like, share, subscribe-nya, dan tekan tanda lonceng Agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman ya Oke, saya akan nge-review apa aja sih modifikasinya di mobil 2015 ini Tahun 2015 maksudnya Nah, oke, dari tampak depan saya ingin menjelaskan Untuk headlamp-nya kita masih original Tapi, seperti biasa Saya pasangkan dia lampu LED warna biru Agar lebih manis-manis dikit lah Oke, kalau untuk bagian fog lamp Sudah saya pasangkan juga Dengan lampu kabut berwarna kuning Dia tidak pakai LED Dan kaca filmnya ini Saya pasangkan yang 40% dan sampingnya 60% Dia merek 3M ya Kalau merek 3M itu bahannya lebih tebal Dan lebih adem di dalam kendaraannya Oke, untuk bagian sisi samping Saya sudah pasangkan pelak HSR yang ring 16 Dan bannya ukuran 185 per 50 deh Jangan salah Dan pelak baru Bannya juga baru Cocok banget sih dengan kendaraan ini Berwarna drag grey dan pelaknya berwarna silver Oke, kalau untuk dari kaki-kakinya Sudah saya ganti Dan spionry track sudah saya pasangkan juga Dan untuk handle-nya sudah saya modifikasi Berwarna krum biar tambah elegan Terus Talang air yang berbentuknya slim Oke Elegan Enggak ngebosenin sih Mobil ini Mau sampai kapanpun kita pakai Enggak akan ngebosenin Model-model elegan untuk keseharian Dipakainya enak Dan Antena sirip hue-nya juga sudah saya pasang Terus Untuk bagian belakang Enggak banyak perubahan Paling sudah dipakaikan Kamera mundur Untuk apa namanya Melihat Ke belakang Dan Top lampnya masih orisinil Enggak ada perubahan Oke, kita masuk ke bagian dalam ya Untuk bagian luarnya sudah Saya infokan untuk modifikasi-modifikasinya Oke, kita ke bagian dalamnya Nah Ini bagian dalamnya nih Oke Bagian dalamnya sudah saya modifikasi Dari joknya ini sudah saya custom Dengan Konsepnya juga elegan Berwarna hitam Dan Kecoklatan untuk bagian list-list Dari sampingnya Lumayan Cakep Pas dengan dashboardnya yang berwarna hitam Jadi serasi banget Terus Saya juga sudah pasangkan dia double din Dengan Sistemnya sudah Android Karena sekarang sudah jamannya Android Dan untuk bagian sisi sampingnya Sudah Saya pasangkan power window Oke ya Power window dan alarm juga sudah Terus Kita ke bagian sebelah sana ya Nah Kalau untuk unit 2015 ini Ada perbedaan Dari unit 2013 Tidak terlalu banyak perbedaannya Nah Mobil Pios Gen 3 tahun 2015 ini Dia Dari joknya beda Di bagian sisi pengemudi Karena dia sudah ada yang Dia bisa naik turun Nih Dengan penaturan nya gini Ini bagian Untuk Nyenderin Bagian belakangnya Ya Kalau gen Tiga 2013 Kan dia hanya ada ini Ini aja 2015 dia ada penambahan ini Joknya Oke Dus Untuk ke bagian dalam Kilometernya di 287 ribu ya Disini ada pengaturan AC Sama seperti yang 2015 Ini kisi-kisi AC Dan ada tambahannya Ini Tombol ini berfungsi Kalau ada kabut Tinggal ditukar aja Ini berfungsi Oke Ini tempat Charging Terus Rotak ya Oke sih Nah Kita coba tes ya Jalan Tapi kalau 2015 ini Ditutupnya masih Masih empuk Masih kedap Oke Kita Cobain mobil Oke Dan kaki-kaki enak Empuk Untuk kopling nya Juga masih enak Kedap mobilnya AC dingin ya Teman-teman ya AC nya dingin Kita coba jalan Yang ada sedikit rusak Nah Kaki-kaki masih enak Tidak berisik Oke Kita tes jalan Central lock Sudah Terus PGM nya Ini 1x13 lah Dalam kota Tapi tergantung juga ya Pemakaian kalau bermain di RPM tinggi Dia pasti akan lebih boros Oke Itu aja Saya tes nya Kita kembali lagi Untuk tombol retrek Ada di bagian sisi kanan Foclamp juga ada Kalau untuk mau Nekuk spion nya Tinggal kita pencet ini Dan dia akan Kelaku Dan ada sisi sampingnya Send ya Oke Sisi power window nya ada Central nya Dan ini udah sistem android Ada radio Ada youtube Maps Playstore juga ada Jadi teman-teman Kalau nyetel lagu Bisa dikonekkan ke Hotspot nya Masing-masing Ya Kalau ini ada Lampu Ya Sama sih Kurang lebih sama Oke Seperti itu Oke Bagi teman-teman Yang ingin mobil Tahun 2015 Bisa kontak Langsung ke RCV Selimu Ya Ada nomor nya Di bagian deskripsi Teman-teman Tinggal WA Telepon Nanyain stoknya Kita juga ada yang warna silver Tahun 2015 nya Ya Oke Itu aja review singkat saya Mobil ini Mudah-mudahan Pak Hans Dan keluarga Dirancarkan Rezekinya Dan diberi Kesehatan Ya Untuk teman-teman Yang sedang sakit Di Angkat menyakitnya Kalau yang punya hajat Dikobulkan hajatnya Oke Terima kasih Jangan lupa Like Share Subscribe Sebaik banyaknya Dan tekan Tanda lonceng Agar notifikasinya Muncul di Handphone Teman-teman Agar Ngikutin terus Seputaran video X-Taxi Dari Bluebird Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax